dan menampingi Kabupaten Tabalong. Penyembatan tanda pada anggota Polres Tabalong menandai dimulainya pelaksanaan operasi kewilayahan Patuh Intan 2019. Penyembatan tanda dilakukan saat apel gelar pasukan di halaman Polres Tabalong, Kamis 29 Agustus 2019. Dalam operasi kali ini, tiga pelanggaran yang menjadi sasaran utama, seperti pelanggaran rambu-rambu, penggunaan sabuk pengaman dan melawan arah lalu lintas. Kapolres Tabalong AKBP Hardiono mengatakan, pelanggaran dikenakan tindakan refresif berupa penegakan hukum penilangan tanpa mengesampingkan preemptif dan preventif. Makanya tadi, yang menjadi prioritas yang pertama adalah pelanggaran lalu lintas yang terkait dengan pelanggaran rambu. Yang kemudian kedua, penggunaan sabuk pengaman. Yang ketiga, melawan arus. Nah, ini yang menjadi prioritas tindakannya berupa represif langsung. Namun, tetap dilakukan tindakan preemptif dan preemptif. Nah, dengan dasar itu kita melihat, kalau pelanggarannya berat, maka langsung tidak ada peringatan, tapi langsung dilakukan hilang. Operasi kewilayahan patuh intan tahun 2019 berlangsung selama 14 hari, terhitung dari 29 Agustus hingga 11 September 2019. Operasi bersifat hunting dan bersama TNI beserta instansi terkait, dalam upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan.